Siti gak bakal dilepas Sampai bener-bener dia selesain Apa yang Harus dia selesain Tapi kan dia udah ditukar Jiwanya Sama orang yang gak Diketahuin itu siapa Tetep gak bisa Gimanapun juga Keluarganya udah pasrah Udah bener-bener yang namanya Gak tau lagi harus kayak gimana Nah dari sini Si bapaknya mulai tobat Mulai Sholat Mulai ngaji Biar dia Tau gitu jawabannya ini harus kayak gimana Akhirnya bang Yang tadinya Bener-bener gak jadi Itu kejadian Si Siti Rela numbalin anaknya Buat Sugihan Tau 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 Terima kasih Saya Ale, host Jejak Backpacker Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini Saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2021 lalu Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi Jangan lupa untuk selalu support channel Youtube Jejak Backpacker Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video Youtube Jejak Backpacker Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber dan penonton dimanapun berada Yang sampai hari ini sudah men-support channel Youtube Jejak Backpacker Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik Yang mau ceritanya diangkat di channel Youtube Jejak Backpacker Hubungi kami di nomor Whatsapp yang saya cantumkan di bawah ini Assalamualaikum Kak Dina Ketemu lagi Kak Dina ya Tapi kali ini Kak Dina akan menceritakan pengalaman mistisnya tentang pesugihan Iya, aku nganter teman Oke, diceritain sedikit aja dulu, spill sedikit Jadi ini nih pengalaman aku di tahun 2021 kemarin Aku nganterin teman aku yang profesinya sebagai LC itu ke gunung buat pesugihan LC, wow LC, LC Ladies Companion Iya Oke, mantep nih Kak Dina ya Tapi ditahan dulu ceritanya, kita lanjut lagi nanti setelah ini Tapi sebelum Dina menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi Saksikan setelah OMG yang satu ini Ya, Kak Dina Boleh langsung cerita aja kali Kak Dina ya Buat meningkat waktu Karena udah malem nih kita Kak Dina juga pulangnya nanti jauh banget Ya, silahkan Kak Dina Ya, jadi ini pengalaman aku di tahun 2021 kemarin ya Waktu itu aku emang kerja di daerah Cikarang sana Aku tinggal di perumahan di sana lah di daerah Cikarang Itu awal kontrak itu aku kenal tetangga Ya, ini temen yang aku mau ceritain namanya Siti Si Siti ini profesinya kan sebagai LC Nah, udah berapa lama aku kenal sama dia Aku dikenalin sama keluarganya Itu bener-bener deket sama kakaknya Karena kakaknya satu komplek disitu kan sama aku Nah, kakaknya ini sering dititipin anaknya Si Siti ini Nah, kakaknya ceritalah ke aku Dia bilang, jangan deket-deket sama adek gue ya Nah, kenapa kak? Karena aku bilang gitu kan Ya, maksudnya jangan terlalu deket sama adek gue Dia bilang gitu Adek gue itu Dia suka main dukun Jadi, si Siti ini Dia lima bersaudara Lima bersaudara Dan empat ini Semuanya pekerjaan sama LC Pekerjaan sama sama? Iya Sama Cuman satu doang ini Yang anak ketiga Yang enggak Enggak Dia agamis banget Oke Ya, makanya Dia kayak yang Apa, ngasih tau aku Supaya jangan deket-deket Karena takutnya nanti aku diracunin Malah jadi Suka main yang kayak gituan Terus, oke kan Singkat cerita Waktu itu Aku diajak nih Sama si Siti Dia bilangnya mau Naik gunung Gitu kan Aku diajak ke daerah Jawa Barat sana Tapi Pas nyampe sana Aku bingung Karena kan posisinya Aku udah siap-siap nih Semua barang udah aku bawa Gitu kan Ya, selain kita mau naik gunung lah Tapi kenapa si Siti ini Cuman pake baju Seadanya Dia pake baju dress Pulang kerja Curiga lah Aku kan Terus kata dia Udah Lo tenang aja Tunggu disini Kata dia gitu Gue lagi nunggu orang nih Si Siti kan Aku bilang Lalu gimana sih Orang kita mau naik gunung Malah jadi lo nungguin orang Lo aja kan gak ganti baju Nah, terus Gak lama Ada bapak-bapak dateng Itu pakaiannya hitam-hitam Gitu kan Dan langsung ngomong Kita langsung aja Kamu ikutin saya Aku Disitu berangkat Emang sama temen aku lagi Aku Siti sama temen aku Cowok Ya si cowok ini Suka nganterin si Siti Kalau kerja Makanya dia ikut kan Yaudah Akhirnya kita ikutin Si bapak-bapak tadi Itu tapi kita gak naik gunung Kita malah masuk ke hutan-hutannya doang Sampai Aku tuh nemu Kayak gubuk kecil gitu Tapi ya masuk ke situ Banyak banget Pohonan yang Pokoknya kita gak keliatan jalan lah Kalau kita bukan orang Asli situ mungkin ya Gak bakalan ketemu itu gubuk Setelah sampai Aku disuruh tunggu Setelah itu Kita nunggu rumayan lama lah Sampai mau malam Nah, jam 8 malam ini Tiba-tiba dateng Dua cowok Bawa makanan kan Stok makanan Dia bilang Ini buat stok makanan Aku bilang Kok stok makanan Emang kita mau lama disini Aku ngomong gitu kan Terus si Siti ngomong ke aku Enggak Kita gak lama Sebentar Lo temenin gue aja Dia ngomong gitu Nah Udah lah Udah malaman ini Si bapak-bapak Yang tadi Pake baju-baju hitam tadi Itu keluar Dari dalam gubuk itu Ngajak aku Sama si Siti ini Buat ngikutin dia Nah Di pertengahan jalan itu Berhenti ada pohon Gede banget Disitu Emang banyak Sesajen Sesajen gitu kan Nah Itu tuh Gak Gak ngerti Dia ngapain Tiba-tiba Si Siti disuruh maju Kamu kesini Dia ngomong gitu Terus aku bilang Lu ngapain Udah lu tunggu aja disini Ya kan Aku Yang gak tau apa-apa Bingung dong Banyak sesajen gitu Tiba-tiba Itu Ada Kayak sorotan lampu Dari Jauh Tep Tep Itu Bersinar Ke arah pohon Enggak Ke arah kita-kita orang Bersinar Bener-bener Terang banget Tapi emang Itu jauh ya Dari jauh Sampai ngedeket ke kita Ah Udah sampe deket ini Kata si bapak Yang pake baju hitam Serba hitam ini Dia bilang Ayo neng Ikut Kata dia gitu Itu tuh disitu Aku dikasih liat Penampakan-penampakan Jadi tuh kayak Ada jalur Jalan buat masuk ke dalam gitu Kayak Karpet Warna merah gitu Tapi tuh di kiri kanannya Ada hantu-hantu gitu Yang mukanya hancur Yang pocong Yang perempuan Pake baju Bedarah-bedarah Banyak banget disitu Dia ngomong Jangan masuk nak Nanti kamu jadi korban Seperti kami Oh Si makhluk-makhluknya ini Iya Makhluk-makhluk itu tuh Ngomongnya kayak gitu Terus akhirnya Aku Yang nganterin Gak berani ngikut kan Karena udah dibilang gitu Sama yang Hantu-hantu yang aku liat ini nih Akhirnya gak jadi masuk ke dalam Akhirnya si Siti yang masuk ke dalam Itu Sepanjang masuk jalan itu Dia bilang Gue Dengar Orang-orang itu pada bilang Keluar Cepat Keluar Sebelum terlambat Tapi kan Ya dia tadi kan Dia punya niat buat Dia sendiri lah Yang aku belum tau itu apa Akhirnya Di tengah-tengah Itu dia sempet berhenti Itu masih keliatan Sama mata aku Sama mata temen aku Juga masih keliatan Tiba-tiba Aku denger suara Dumb Kayak gitu Ledakan Bukan ledakan Kayak Ada yang jatuh cuman Ke bawah Dumb Gitu Kayak tanah suara Diinjok cuman kayak Kenceng banget gitu Itu bola mata Segede Bantrek Ditambang Itu kan gede banget Itu gelinding Ke arah aku Aku sama temen aku Sampai yang bener-bener gemeter Anjir Itu mata Dia berhenti Di depan aku Sebelum dia ngeguling Ke si Siti ini Akhirnya Temen aku Udah lemes banget Gak bisa Bangun kan Udah duduk aja dia Dia duduk aja Kayak gitu Aku juga cuman ngeliatin doang Gak bisa gerak Sama sekali gitu Itu mata gelinding Ke arah si Siti Si Siti bilang Itu mata Ngeluarin darah Tapi aku gak liat Nah Setelah Kejadian itu Dia jalan lagi nih Si Siti Ini versi Si Siti nya ya Karena dari mata aku Udah gak keliatan Dia Tapi cahaya itu Masih ada Si Siti ini jalan Kata dia Ketemu sama kakek-kakek Disitu kakek-kakeknya Ngasih makanan Sama ngasih minuman Dimakan Sama si Siti Tapi dia bilang Rasanya hambar Gak ada rasa Sama sekali Karena dia Masih bulat Dengan niatnya dia Dia masih lanjut Nah Karena dia penasaran Kenapa ada kakek-kakek Disitu ngasih makan Gitu kan Dia nengok Tiba-tiba Kakek-kakek itu Jadi kera Iya Jadi kera Akhirnya Dia lanjut jalan Karena Kata si bapak Yang baju hitam ini Dia gak boleh Nengok ke belakang Kalau ada gangguan Apapun Dia harus lurus Kedepan Dia jalan terus Itu sepanjang jalan Dia bilang Gue liat Yang namanya Orang Bekas tabrakan Hancur Berceceran Itu semuanya Itu semuanya ada Makhluk-makhluk Apapun Gue liat Disitu Tapi Gue Akhirnya Ada di ujung Jalan itu Itu lapangan Ada rumah Dia bilang gitu Terus aku bilang kan Loh Kok Ada rumah Iya Karena Dari situ Si bapaknya ini Masuk Kedalam rumah Gue suruh tunggu di depan Dia bilang gitu Lo nungguin Iya gue nungguin Di depan Kata dia Nah gak lama Setelah itu Bapak itu keluar Bawa sesajen Bawa Ayam cemani Yaudah Akhirnya gue disuruh mandi Mandi kembang Kata si Siti nih Nah Setelah mandi kembang Dia mau ada ritual Potong ayam Ini Ayam cemani Nah Tapi dia masih ragu Disitu Ragu Ragu banget Dia disitu Dia takut Sama darah Terus dia juga Kayak geli Kalau motong Hewan gitu kan Dia sebelumnya Dia gak pernah Tapi Karena Syaratnya itu Terpaksa dilakuin Dipegang lah Ayamnya Sama si Siti nih Si Siti bilang ke aku kan Dipegang gini Itu agak lama Agak lama Kata dia Tapi dia Belum motong juga Karena dia masih takut Dia merem Setelah itu Aku Yang nungguin dia Di depan Itu aku dapet Telepon Dari si kakaknya Aku dibilang Dina Kalian pada jalan-jalan Kemana Belum pulang-pulang Lah kan perasaan aku Itu baru jalan Kita kan Iya Enggak ini kita Baru sampe Baru sampe Bilangin sama si Siti Ini anaknya Sesak nafas nih Gak bisa nafas Tiba-tiba Nanti dulu ya teh Aku ngomong gitu kan Ke kakaknya si Siti Terus si Siti Ngomong Kalau Dia itu Ngebekep Ayam itu Sampai akhirnya Dia buka mata Berani indiri Buat Motong Itu Ayam Tapi gak jadi Karena Ayam yang mau dipotong Sama si Siti itu Berubah Jadi muka anaknya Oke Eh jadi muka anaknya Dia gak jadi Dia nangis Si bapak-bapak Yang baju hitam ini Tetep maksa dia harus Motong itu Kalau dia mau selesai Pesugihan ini Sedangkan Aku masih teleponan kan Di luar sana Terus kakaknya bilang Suruh pulang cepetan Yaudah Nanti teh Kita tungguin dulu ya Udah aku tutup Teleponnya Siti bilang Setelah dia Gak jadi potong ayam Karena ayam itu Berubah jadi anaknya Dia lari Lari Tinggalin tempat Pesugihan itu Pesugihan yang dijanjikan Dia bakal dapet Uang banyak Akhirnya dia lari Tapi Dari ujung itu Cahaya yang tadinya terang Selarinya dia ini Itu lama-lama meredup 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 Sampai si Siti Sampai depan mataku Bener cahayanya ilang Itu gak ada lagi penampakan apapun Oke Akhirnya mau gak mau Kita balik dong ke gubuk Balik Ke gubuk Akhirnya itu orang dua masih ada Kan karena kita gak tau Jalan keluar dari situ kemana Beres-beresin barang Semuanya Kita pulang Si Siti juga udah ngomong Gue gak kuat Gue liat anak gue Dia Dia triak-triak gitu kan Terus aku bilang Yaudah Tungguin aja Nanti juga tau loh Kalau diri rumah Pulang lah kita Akhirnya keluar dari situ Pas turun itu Dari atas Gak taunya Kita udah tiga hari Disitu Oh Padahal yang aku alamin Itu cuman beberapa jam Gak lama Beneran Ya Kan aku dateng siang kan Naik itu sore Malem dia Ritual Langsung turun Karena gak jadi Tapi ternyata Aku udah tiga hari Disitu Kata ada Bapak-bapak Udah selesai Emangnya Udah tiga hari Neng Kaget aku Disitu Akhirnya pulang lah Kita kan Ke Cikarang sana Setelah pulang Bener Ternyata Anaknya Sininya Kayak orang keceket Merah banget Merah Merah Memar Iya Memar Padahal kan kakaknya yang di rumah Bilang ini anak Tadinya main Tiba-tiba Dia pingsan Terus Napesnya Kayak gitu Akhirnya yaudah kan Si Anak ini dibawa ke rumah sakit Si Siti nya Ngurusin Aku di rumah Nah Aku pikir Gak akan berlanjut Kejadiannya Cuman Sampai situ aja kan Karena si Siti ini gak jadi Mau pesugihan Setelah itu Banyak banget Gangguan yang aku alamin Sama satu komplek itu ngalamin Pertama Kakaknya Itu kan Emang bener-bener religius Kakaknya si Siti ini Sholat subuh dia Sholat subuh Dia lihat Ada kuda bang Di depan rumahnya Kuda Warna hitam Gede Tinggi Itu di depan rumahnya Kayak yang Cuman muter-muter Rumahnya Itu dia lihat Dari jendela Tapi pas dia buka pintu Gak ada bang kudanya Itu Kakaknya diganggu Disitu kan Nah Terus besokannya Aku nih Yang diganggu Kalau aku Diketok Pintu Rumah Tapi gak ada orang Nah aku balik lah Ke kamar Tiba-tiba Ada Suara Teriak Gitu Nah aku kan Mau gak mengintip lah Dari jendela kamar kan Gak ada orang bang Sama sekali gak ada orang Karena penasaran Itu siapa yang teriak Malem-malem gitu kan Aku beraniin diri Buat keluar Ternyata Ada Anak kecil Sama bapaknya Di tengah-tengah lapangan Tapi muka mereka Hancur Setelah Udah Itu aku tutupin tuh Aku udah gak berani keluar Aku di dalam Besokannya Aku denger nih Dari Satpam Komplek Dari Satpam Komplek Di rumah aku itu Dia ngomong Teh Kenapa Gue Semalam muter Muter kemana Ya muter gue di komplek Tapi Giran gue lewat rumah Lo Rumah Siti Rumah kakaknya Itu Di setiap pintu Ada pocongnya Oh Gue gak berani Lewat situ Karena Kalau gue Maju Mereka ikut maju Nyamperin gue Sampai T Satpam Gak pernah Muter di daerah aku Nah Setelah itu Udah kan Berlalu nih Aku gak tau Kalau si Siti ini Ternyata dapet gangguan Yang bener-bener parah Dari yang Kita-kita alamin ini kan Dia Bilang Gue Kalau mau Dia kan LC Gue Kalau mandi malem Itu Pasti ada yang nemenin Maksudnya nemenin Satu kamar mandi Sama gue Itu ada perempuan Rambutnya lurus Panjang Tapi dia diem aja Di tembok Katanya gitu kan Hah Lu gimana Itu siapa Orang apa bukan Bukan Kayanya Itu masih biasa aja Dia kan Nah Kalau Mau berangkat kerja nih Dijemput sama temen aku Yang tadi ikut Pergi kan Dijemput Itu Katanya gue Pergi Itu kan Jadi kalau di Cikarang itu Mau Ketempat kerjanya dia ini Dia harus motong jalan Dia gak lewat jalan utama Lewat Sawah-sawah gitu kan Gue lagi jalan Di tengah-tengah Itu sawah Gue Dijegat Sama kuntil anak Gak cuman satu Ada tiga Kata dia Dia bilang Siti Jangan lari Gitu Si kuntil anaknya Iya Si kuntil anaknya ini Nah Terus Teteplah Namanya dia Berangkat kerja Akhirnya dia Jalan tetap Sampai kafenya dia Setelah sampai kafe Udah Seperti biasa Dia kerja Itu Kata dia Kejadian Jam dua Ada yang pesen Minum Tapi maunya Sama dia Saya mau Sama dia Katanya gitu Akhirnya si Siti Datenglah Ke table Itu orang kan Dilayanin sama Siti Seperti biasa Dia bilang Kamu temenin saya aja ya Disini Jangan kemana-mana Oke Gitu Ya seperti biasa lah Dia ngobrol Gitu kan Dia joget Terus duduk lagi Kata Si Siti Ini cerita kaku Udah Mau subuh Ini dia Mau pamit pulang Tapi Karena si Siti Ini kan Mager ya Udah mabuk Gitu kan Gue mau ikut Kata dia Boleh Boleh bareng Abang naik apa Ditanya Gitu kan Enggak Saya bawa kendaraan Cuman Itu orang Kata Siti Ya jawabnya Cuma sesingkat Singkatnya aja Enggak banyak omong Oh yaudah bang Boleh Kata dia gitu Akhirnya bareng Di jalanan Sampai di tengah jalan ini Kata si Siti Si abang ini Hilang Gak taunya Siti Dari cafe Sampai di tengah jalan Mau ke arah rumahnya Siti jalan kaki Enggak naik mobil Enggak Itu banyak yang liat Katanya Oh Siti sampe nangis-nangis kan Karena Dia tuh Di pepetin sama cowok-cowok gitu Karena kan dia posisinya masih pake baju kerja kan Dia pikir Ya dia naik mobil gitu kan Di pepetin Sama cowok-cowok gitu Dia bilang Bak Kok jalan kaki Dia langsung nengok Apa sih Goda-godain Kata dia gitu Dia nengok lagi Kesebelah katanya Gak ada itu orang Yang bawa dia pulang Dan dia baru sadar Ternyata dia jalan kaki Dia gak naik mobil Dia nangis lah Tuh Yang terpulang sama yang godain dia tadi kan Dan besokannya Si anaknya ini kan Kalau pagi sama si Siti kan Kalau malem baru sama kakaknya Anaknya ngomong gini Mami Aku kok ada temennya sekarang Kalau mami tidur Temennya gimana Si Siti ngomong gitu ke anaknya Itu Mi Ada anak kecil Tapi banyak Tapi dia gak ada kepalanya Mi Oh Anaknya ngomong gitu Nah Siti kan takut nih Wah kok jadi Anak gue Yang digangguin Gitu kan Si Siti ini langsung Ah gue harus Ke orang pinter nih Gitu Nah dia sebelum ke orang pinter itu Ke rumah bapaknya Kalau aku manggil bapaknya Ini biasanya si Ngkong Aku manggilnya Ngkong gitu kan Nah Bapaknya bilang gini Kenapa Ini pak Anak Siti Dia ngeliat katanya anak kecil Banyak banget di rumah Gak ada kepalanya Ayudah Lu nanti malem kesini aja Lu gak usah kerja Gitu kan Nah kebetulan malem itu Aku diajak Ke rumah si Ngkong Nah Sampai rumah Ngkong itu Rumah bapaknya Siti ini Gede banget bang Disitu tuh banyak pohon Rambutan Pohon Nangka Gede-gede banget gitu Emang gede banget Tapi emang rumah lama Nah Sehingga cerita tuh Aku masuk ke dalam Aku masuk ke dalam Itu emang Ya namanya orang tua Tinggal sendiri ya Rumah gak kerawat lah Gitu kan Aku liat Ada yang bersih-bersih rumah Itu pas masuk Beneran aku liat Aku sampe nanya Ih hebat nih Kong Ada pembantu Terus dia bilang Pembantu yang mana Kata dia gitu Nah itu ada ibu-ibu Ibu-ibu Pake Lagi beres-beres Iya Oke Baju daster Lagi beres-beres Gitu Terus ditanya kan Lu yang bener Bener Ngapain Kong Bohong Beneran itu ada yang nyapu Ada yang benah Apa benah Gitu kan Terus Gak percaya nih Si Ngkong Yaudah Ayo kita berangkat Berangkat kemana nih Kong Itu Bawa si Siti anaknya Katanya dia ngeliat Anak kecil di rumahnya Tanpa kepala Banyak Ah gak mau ikut lah Kong Udah biarin Gue tunggu sini aja Aku ngomong gitu kan Nah akhirnya aku nunggu Dia jalan Itu Di rumahnya Bener-bener gak ada orang Cuman si Ngkong doang kan Nah si Ngkong ini Sama Siti udah pergi Aku Sendirian itu Di depan Ruang tamunya Dian Sambil nonton TV Tiba-tiba Rame Dateng keluarganya Dateng Assalamualaikum Aku jawab Waalaikumsalam Lah Bapak kemana Neng Ngomong Ngomong bahasa sana gitu kan Bapak kemana Neng Pergi Tadi Ibu Kan Neng ngapain disini Gitu Ya saya nungguin rumah Disuruh sama Ngkong Oh Udah dah Udah gitu Kita gue mampir lagi kesini ya Neng Dengomong gitu Itu ibunya Pake kerudung Tapi Model kerudung yang Ini pas Minah Eh sorry Iya pas Minah doang gitu kan Itu tuh Pakenya model gitu Nah Ceritanya Ngkong pulang Ngkong pulang Aku cerita Kong Tadi ada yang nyariin Siapa yang nyariin Ada Emak-emak itu Kong Tanyain katanya Baba kemana Nyak-nyak Kata dia gitu Gimana sih Iya beneran Kayak gimana orangnya Tinggi Mulitnya putih Terus pake kerudungnya Ya cuman gitu doang Itu mah bini gua Kata dia gitu Manggilnya Baba ya Kata dia gitu Hah Bini Nengkong Iya itu mah bini gua Lo mah ngaco Kata dia gitu Lo capek kali ini Pulang kerja Kata dia gitu Ngantur mulu Ngomong lu Kata dia gitu Enggak Kong Demi Allah itu Tadi dia nanya Baba kemana Gitu kan Si Ngkong bilang Ini nih Si Siti nih Penyebabnya nih Gua tau nih Kata dia gitu Kenapa Si Kong Kenapa dia gak diselesain itu Kemarin Acara pesugihannya Hah Pesugihan Tau dia Tau Si Ngkongnya Nah Jadi kemarin Si Siti itu Mau pesugihan Kong Nah iya Emang lu kegetau Si Ngkongnya gitu kan Terus Aku bilang Gatau Kong Ternyata yang Diomongin kakaknya ini Bener Kalo Bapaknya ini Ngedukung Anaknya pada Mainan Kayak gitu kan Iya Singkat cerita Udah Pulang lah Kita kan ke Komplek lagi nih Itu rumah aku Rumah Si Siti Rumah kakaknya Itu disiramin air Gak ngerti Itu air apa ya Kan disiramin gitu Nihudah kita malem ini Tidur tenang deh Kata Siti gitu Gak bakalan ada yang Ngeganggu Tapi Enggak Malem itu yang Gak diganggu ya Cuman aku sama kakaknya Kakaknya gak Liat kuda lagi Aku gak denger Suara-suara Aneh lagi Si Siti itu Tetep diganggu Si cewek yang Mandi Di kamar mandi Itu kan Itu dia Ngedatengin Dia nepok-nepok Kakinya si Siti Di kasur Bangun 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 Selesain Apa yang udah Lo mulai Dia ngomong Kayak gitu Ya Siti kan Takut nih kan Enggak 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 Gue gak mau Tidak gitu Itu si ceweknya itu Sampai yang Ketawa Bener-bener Kenceng Si Siti akhirnya Tereakan Ya mau gak mau Aku kakak iparnya Kakaknya Nyamperin Kenapa sih Siti Buka pintu Kata kakaknya gitu kan Gak dibuka-buka juga Akhirnya kita dobrakan Pintunya Didobrak Sama kakak iparnya Masuklah kita Itu Siti Bener-bener lagi Ketakutan Di ujung gitu Lo kenapa Kata kakaknya Yang cewek ya Dia bilang Po Gue takut Gue diikutin Sama cewek itu terus Cewek yang mana Yang gue ketemu Po Di hutan Gue gak ngerti Terus aku bilang Ke kakaknya Besok gue ceritain ya Terus kakaknya bilang Lo sih lagian Macem-macem mulu Emang lo gak capek Hidup kayak begitu Hidup tuh yang normal-normal aja Kata kakaknya gitu kan Nah Singkat cerita Udah selesai Si Siti ini tidur Di rumah kakaknya Karena gak berani Tidur di rumahnya Ya kan Nah besok malemnya Dia kerja Seperti biasa Dia kerja Seperti biasa Itu dia dapet gangguan lagi Sama persis Tapi kali ini Tamunya perempuan Yang minta Ditemenin sama dia Tapi bukan sosok Yang dia liat Selama ini dia di rumah Dia bilang Sosok ini tuh Yang Cewek-cewek Kecil kurus gitu Tapi dia bilang Gue lagi galau nih Karena suami gue Selingkuh Dia ngomong gitu Terus Dia ngomong gini Tinggal dimana deh Di kerawang kak Jauh banget Kata Siti gitu kan Iya Gue malem ini pengen have fun Dia bilang gitu Kak Boleh gak temenin gue Semalaman Gue bayar kok Kata dia gitu Oke Boleh Gak usah Pake maminya ya Kata dia gitu Gue langsung ke lo aja Kasih duit Itu dikasih duit Cash Kata Siti ini Banyak lah Diambil sama Siti Oke gue temenin Lo mau ngapain Kan ya Namanya LC kan dia nanya Gitu kan Minta ditemenin apa Gini-gini Gak usah Lo duduk aja Di samping gue Akhirnya Siti duduk Di samping Itu cewek Itu cewek ngomongnya Gini Lo Lo punya niat Jangan setengah-setengah Selesain Apa yang udah Lo mulai Itu harus selesai Oh Iya Si Siti bingung Lah Tau Iya Kok lo tau Gitu Lo ini sebenernya siapa Digituin kan Sama si Siti Lo gak perlu Tau gue siapa Yang jelas Selesain Atau Lo yang akan selesai Dia ngomong kayak gitu Si Siti langsung ninggalin Dia kabur bang Pulang hari itu juga Dia Gue gak mau Kerja lama-lama Cabut gue Dia minta izin kan Dari tempat dia kerja itu Pulang nyampe rumah Itu jam Setengah Tiga Subuh Itu tuh dia Bener-bener yang Ketakutan Tapi kali ini Dia nyampe rumah Kunci rumahnya gak ketemu Itu udah diubuk-ubuk Di dalam tas Gak ada Bener-bener gak ada Sampai dia Kepusingan sendiri kan Karena posisi dia juga udah mabok nih Gue Bingung nih Haru dimana ya Hah Masa ketinggalan di cafe sih Gue gak mau Balik lagi Dia ngetok rumah kakaknya Gak dibukain Akhirnya dia ngetok rumahku nih Nah Dia ngetok rumahku Ya kan aku juga Masih meleken Aku bukain Ngapain Jam segini loh Bukannya pulang Masih aja mau nongkrong Enggak gue gak nongkrong Gak ada dia Gue mau tidur Lantuk gue Bener dia tidur di sofa Langsung ambil selimut dari kamar Tutupan kan Terus aku bilang Dia kenapa Dia takut Takut kenapa Gak tau Tadi katanya ada yang Suruh nyelesain kerjaan dia Yalah emang dia selesai kerja Belum Sampai tuntas Bukan itu yang kemarin Kita pergi Kata temen aku gitu kan Hah Anjir Maksudnya ini selesain ngapain Gitu kan Aku yang sampe Takut juga kan Gue juga gak paham Dia tuh suruh ngapain Nah Akhirnya Si Siti bangun nih Pagi-pagi Gue gak bisa tidur Nyenyak Di dalam mimpi gue Gue harus selesain Semua yang udah gue mulai Tapi gue gak tau Itu apa Dia ngomong gitu kan Akhirnya Kita ke rumah Si Ingkong lagi nih Bapaknya kan Dia ngomong sama Bapaknya Katanya kok Siti didatengin mulu ya Suruh selesain kerjaan Siti yang belum Siti Selesain Ayo Udah Termalem sama Bapak Bapak temenin Biar sampai selesai Kata dia gitu Daripada lo didatengin Mulu kayak gini Gue gak suka Akhirnya Dateng lah Ketempat yang awal tadi Tapi aku disitu gak ikut Nah Si Siti bilang ke aku Kalau dia Gak ketemu Sama Kunchen yang ngajak dia itu Dia tetep Ke atas Naik sama Bapaknya tuh Tapi gak ketemu Gak ketemu Bubuk yang dia cari Nah Tapi pas Dia di tengah-tengah Hutan itu Ada Perempuan yang bilang Kalau Lo Udah mulai sesuatu Itu harus Dituntasin Siti 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 Itu langsung jadi Pocong perempuan itu Si Siti kaget Itu dia Gue gak tau deh Gue harus kayak gimana Nuntasinnya Akhirnya Si Bapaknya ini Nyari tau lah Keberadaan rumah Si Kunchen ini Bapaknya ngajak Si Siti kan Ketemu lah bang Rumah si Kunchen ini Ketemu Disitu Bapaknya bener-bener Yang ceritain Keadaan Siti Siti kan Begini-gini Kunchennya marah Gak mau dia Dia bilang Sekarang yang dituker Nyawa lo Atau nyawa anak lo Dia ngomong gitu Oke Ya Siti gak maulah Nyawa anaknya Gitu kan Dan juga dia gak mau Kalau nyawanya dia Sampai diambil gitu kan Akhirnya sih Siti Bilang Bisa gak Ada gak cara lain Biar Gue selesai dari Yang Hal gue yang lakuin Ini nih Ada Saratnya Iya apa-apa Saya bakal lakuin Apa saratnya Jiwa lo Dituker Dia ngomong gitu Jiwanya? Iya Siti langsung disitu Siti langsung disitu Gak ada pilihan lain Gitu kan Maksud jiwa dituker itu Gimana Lo Ulang aja Nanti Nanti lo bakal tau Gimana Nah bapaknya tetep Negosiasi Kata si Siti kan Supaya anaknya Gak kenapa Tapi ternyata Bener-bener bang Gak bisa Udah Berbulan-bulan Siti tetep kayak gitu Akhirnya Siti depresi Depresi Karena dia udah digangguin Hantu-hantu terus itu Jadi Dibawalah Ke RSJ kan Nah setelah dibawa ke RSJ Itu Udah Lumayan mending Tapi dibawa pulang lagi nih Sama bapaknya Sama kakaknya Sama keluarganya Itu dia bilang Ngapain gue disini Ini bukan tempat gue Lah Ti Ini rumah elu Gitu Bukan Gue bukan Siti Dia ngomong gitu Oh Ternyata tuh Maksudnya itu Iya Bukan si Siti Nah Setelah itu Si Siti ini Yang Bener-bener Gak Masuk di akal gitu Yang aku ngeliatnya Itu dia suka Ngebaretin tembok Rumahnya tuh Sampai Bener-bener Hancur Temboknya Itu parah Sampai yang kayak gitu Sampai Akhirnya dia bilang Bawa pulang gue Ketempat gue berada Lah Disitu kan pada bingung ya Emang lu Dari mana Asalnya Gitu kan Gue gak suka Sama keluarga ini Keluarga yang bener-bener Gak ada Akidah Akhlaknya Dia bilang kayak gitu kan Ya kakaknya nih Yang Si Apa Biasa jagain anaknya Karena dia Apa Terlalu Religius ya Dibanding yang lain Akhirnya dia tuh Yang ngobrol gitu kan Dia bilang gini Gue mau Dibawa pulang Ke rumah gue Yang ada di Jawa Ternyata si Siti itu Dituker Jiwanya sama Pokoknya orang di Jawa sana Gitu Tapi Setelah dicari tau Karena bapaknya ini Masih bolak-balik Ke rumah si Apa Kuncen tadi Itu Ternyata Siti itu dikurung bang Dikurung Siti nya atau jiwanya nih Siti Berbentuk Siti Jadi emang Apa Tubuhnya di rumah kan Jiwanya emang Bukan dia Tapi pas disamperin ke Jawa itu Setelah dikasih tau Masih kuncen ini Itu ada Siti dikurung Ya Di rumah Dukun juga Dia gak mau Ngelepasin Siti Katanya Siti harus jadi Pengikutnya Disitu kakaknya bingung Maksudnya pengikutnya gimana nih Gitu kan Kan ini orangnya masih hidup Kok jadi pengikutnya Gitu kan Kalau pengikut itu kan Jatuhnya kan Si Siti harus Udah beda alam Dia juga udah beda alam Ini enggak Siti gak bakal dilepas Sampai Bener-bener Dia selesain Apa yang Harus dia selesain Tapi kan Dia udah dituker Jiwanya Sama Orang yang gak Diketahuin itu siapa Gitu kan Tetep gak bisa Gimanapun juga Keluarganya udah pasrah Udah bener-bener Yang namanya Gak tau lagi Harus kayak gimana Nah Dari sini si bapaknya Mulai tobat Mulai Sholat Mulai ngaji Biar dia Tau gitu Jawabannya Ini harus kayak gimana Gitu kan Akhirnya bang Yang tadinya Bener-bener Enggak jadi Itu kejadian Si Siti Rela numbalin Anaknya Jadi Buat Sugihan Iya Jadi Anaknya meninggal Tiba-tiba Enggak ada Kayak yang Di awal itu kan Sesek nafes Tiba-tiba Anaknya jatuh Diambil sama kakaknya Itu udah gak ada Nafesnya Dan detik itu juga Si Siti Balik ke badannya Gitu Langsung kayak gitu dia Panggil lah Nama anaknya Nangis dia disitu Ada Hari itu juga Ada anaknya dikuburin Dan Ya Percaya gak percaya Si bang Gue masuk ke dalam Rumahnya si Siti ini Lihat banyak Tumpukan duit Banyak banget Tapi Si Siti Mentalnya gak Seperti biasa Ya Apa Layaknya Oh DGJ gimana sih Dia gak kerja Dia berhenti kerja Tapi ya itu Uangnya banyak Gak habis-habis Ya bapaknya Balik lagi Ke tabiat awalnya Gunain uang itu Buat beli rumah Buat beli sawah Yang kayak gitu Sampai akhirnya Dibeli Rumah Gede Siti pindahkan Dari komplek aku itu Gede banget Dia tinggal disitu Sama bapaknya Itu emang Uangnya belum Abis-abis ya Kan dia anaknya dua Anak yang satu Mau dijadiin Tumbal Tumbal Sama bapaknya Wah gila sih Bapaknya ini ya Iya Akhirnya Anaknya ini Dikasih ke orang Karena kakaknya Gak mau Anaknya jadi tumbal Anaknya si Siti ini Dikasih ke orang Yang bapaknya gak tau Sampai sekarang Karena Saratnya ya itu Harus keturunannya Si Siti Gak bisa yang lain Habis dong Habis Dan yang aku heran Sarat pesugihannya Dia itu Dia gak boleh Makan makanan Selain Kayak sayuran ya Sama Tempe tahu doang Gitu Si Siti itu Gak pernah makan Selain sayuran Sama tempe tahu Aku tanya kenapa Itu syaratnya Wah gila sih Makan itu doang Iya Jadi seumur-umur dia makan itu doang Iya Sampai sekarang Ya Allah Gak pernah dia makan yang lain Tempe tahu Tempe Tempe kangkung Iya Kayak gitu Saratnya Misalkan aku ngomong ya Percuma Lu Pesugihan gini Duit lu banyak Lu gak bisa makan enak Gak apa-apa Yang penting Orang tua gue senang Dia bilang gitu Dan yang penting Gue juga bisa beli Apapun yang gue mau Tapi dia masih Dengan kondisi mentalnya Dia yang keganggu Akhirnya Dibawalah dia Ke Kalimantan Sama bapaknya nih Buat disembuhin Sembuh bang Sembuh Balik lagi dia Ke Cikarang itu Kerja lagi Kerja gituan lagi Kerja gituan lagi Tapi Dia gak di cafe yang lama Dia pindah Ke Karawang dia sekarang Itu Justru lebih Makin parah Karena yang punya cafe di Karawang itu Bener-bener Ngerekomendasiin Lu pake dukun ini Biar tambah tajir Lu harus begini Biar tambah tajir Itu Aku masih dapet info itu Ya kan Karena aku masih berteman Sama kakaknya kan Tetanggaan Itu dia tetep bang Kayak gitu Sampai Dia ngelakuin Hal yang Sama Itu kedua kalinya Anaknya Yang udah dikasih orang itu Dicari bang Buat ditumbalin Itu sampai dia Kayak Ngasih sayembara Yang nemuin anak gue Khusus warga disitu Gitu ya Gue kasih uang Seratus juta Wah gila Bener-bener Gila Ya dia niatnya mau Nungbalin si anaknya itu Ya gue Aduh Ajir Ini gimana sih Ini orang Degretan gitu kan Sama kakaknya Akhirnya Bener-bener Si Siti Nyari Sampai dapet Tapi Karena Kakaknya juga Tau ya Bakalan Kejadian gini lagi Karena bukan cuman Si Siti aja bang Ternyata Yang diajarin Sama bapaknya Buat pesugihan Kakaknya Yang lain juga Iya Kan kakaknya LC semua Satu keluarga Itu semua Diajarin pesugihan Gila ya Kalau macam apa itu Iya Sampai Satu kakaknya Dia Akhirnya tobat nih Tapi sebelum itu Dia cerita ke aku Kalau Anak dia tuh Di dalam perut Sampai ngeluarin Kotoran Yang bener-bener Bau banget Perutnya dia Jadinya Itu dia ngomong Begini aja bang Bau banget Karena Setelah Dilihat di USG tuh Anaknya buang kotoran Di dalam Sampai kakaknya Akhirnya tobat Beneran tobat dia Setelah ngalamin Hal itu Dia bilang Gue udah gak sanggup Gue udah ngorbanin Tiga anak gue Akhirnya Si Siti ini Balik nih Ke Komplek aku kan Karena rumah dia juga Belum dijual Itu Dia tiap malem bang Bersetubuh sama cowok Gede Tinggi Tapi datengnya Cuman malem doang Cuma-cuma genduruk Gitu kali ya Iya Karena gini kan Kalau masuk komplek itu kan Keketan CCTV ya Keketan CCTV Itu dia sendiri Gak sama siapa-siapa Karena kan Diharuskan masuk komplek itu Buka kaca Kini kanan Iya kan Jadi kita bisa lihat Ini ada kamera Oke Itu gak ada siapa-siapa Itu gak ada siapa-siapa Tapi tiap malem Itu dia ada cowok gede itu Dibawa pulang Ke rumahnya yang itu Dan tiap malem dia bercinta Kayak gitu Semakin gak Ini ya Buat aku Gila nih orang Semakin gak waras nih Kelakuannya kayak gini Akhirnya Kakaknya Bilang Gimana kalau kita Usir dia Ya aku bukan jahat Gitu kan Kakaknya juga gak jahat Tapi kan kalau didiemin kayak gitu Takutnya Imbasnya Ke kita semua ya Setelah itu Akhirnya kita Ngobrol nih Sama ketua RT disitu Ngobrol Buat ngusir si Siti Dari komplek itu Pak RT itu nyampein Ke si Siti Maaf Siti karena udah banyak laporan Mengenai Siti Tentang hal-hal yang Diluar logika Siti Lebih baik Indah dari sini Gak bisa Gata Siti Ini kan rumah gue Kenapa lu Ngapain lu Ngurus-ngurusin gue Gituin kan Ini udah terpaksa Saya bakal Negor kamu Selama Tiga kali Jika kamu gak pindah juga Kita gak tau Apa yang dilaku Sama semua Warga komplek gitu kan Itu bener bang Gak dilakuin Sama si Siti Dia pindah Akhirnya Bener Warga komplek ini Bener-bener Ngusir si Siti Secara paksa Dan di dalam itu Ternyata Siti Makan ayam Hidup Setelah dibongkar Rumahnya Itu banyak banget Bang Bangke ayam Sampai Banget Busuk Ternyata katanya Dia suruh minum darah Ayam itu Oh Karena Anaknya kan Belum ketemu kan Sebagai gantinya Dia harus Minum darah Dia gak boleh minum air yang lain Hanya boleh minum darah Iya Minum darah itu Itu Bangke ayamnya Gak dibuang keluar Bener-bener Di dalam rumah Bau busuk Banget rumahnya dia Akhirnya udah Dia udah Dipaksa kan Keluar rumah Kakaknya tuh disitu Nangis-nangis Bersihin rumahnya aja Itu Gila Pada muntah Semuanya Warga situ Akhirnya Si Siti pindah nih Ke rumahnya Yang dia beli Sama bapaknya kan Disitu Dia ketemu Sama anaknya Tapi anaknya Gak mau Diambil Sampai diikutin Ke rumah Yang ngambil Si anaknya ini Anaknya tetep gak mau Akhirnya kan Urusannya sama polisi kan Si Siti ini Dibawalah Sama polisi Nah setelah itu Gak tau kenapa bang Itu polisi aja Sampai bilang Ih Gila itu cewek Katanya gitu Ya kan Juga gak bisa Maksudnya Ditahan kan Karena dia ibunya Gitu kan Pokoknya Dijelasin lah gitu Aku kurang ngerti sih Kalau pas disitunya Itu Dia keluar Polisinya ngomong gitu Itu perempuan gila Katanya Saya denger berita Gini aja Hati saya nangis Anak sendiri loh Dia cari Cuman buat Tumbal Akhirnya Udah lah Udah berlalu Karena kita juga gak pernah Ketemu si Siti Itu Tiba-tiba si bapaknya Meninggal Si engkongnya Ya si engkongnya Ini meninggal Engkong meninggal Kalau di Sana itu kan Kuburannya Gimana ya Maksudnya tanahnya keras kan Ya keras banget gitu Beda lah Itu Isinya air Udah digali Tanahnya Isinya air Sedengkul gini Gali lagi Air lagi Gali lagi Air lagi Padahal kan dia Tanahnya tandus kan Karena sawah gitu kan Itu Air terus Isinya Akhirnya terpaksa Mau gak mau Dikubur Itu Air Kayak yang Video yang Viral itu ya Maksudnya Gak kering-kering airnya Iya Itu Beneran bang Itu Parah banget Karena bapaknya kan Yang ngebantuin mungkin ya Itu azab-azabnya Dikasih lihat gitu Itu Dikubur Air bener-bener Banjir bang Setelah itu kan Udah selesai nih Ada Sekitar 7 hari Dari bapaknya Masih meninggal Ini nih Ini Malah Jadi dia yang berkeliaran Bapaknya Minta tolong Oh Iya Jadi minta tolong Gitu ke Saudara-saudaranya Ya emang dia gak pernah Datang ke rumah aku Gitu kan Datang ke rumah Anaknya nih Karena kan Kita cuman beda Dua rumah kan Di tengah-tengah itu Rumah si Siti Lo mau lihat gak Bapak gue datang Ini ketangkep loh Sama CCTV Yang bener loh Teh Iya Serius Itu bapaknya datang Tapi ken kafannya Udah compang-camping Itu parah banget Toh tolong Toh tolong Gitu Oh gitu Manggil anaknya Toh tolong Ngomong gitu Ya si Teteh kan gak mau keluar lah Karena takut gitu kan Terus dia ngomong Mungkin ini azab bapak gue kali ya Suka bantuin anaknya Main dukun Sampai ada Orang situ Mau nguburin lagi Itu Kuburannya ambles Kuburan singkong Oh Bersebelahan Iya Itu ambles Ditambahin tanah Enggak ketutup-ketutup Suka bilang Anjir Itu bener-bener parah banget Ya gimana ya Gue juga kan cuman dengernya aja Shock gitu ya Ya emang gue gak liat langsung Tapi si Teteh ini cerita Kuburan Ngkong itu Enggak ketutup-ketutup Suka matahana Gue bilang Ya mungkin Karena dia udah ngebantu Anaknya Main-main dukun Kayak gitu kan Ya itulah yang Dijalaninnya Si Siti kan Tinggal sendiri nih Sekarang kan Setelah bapaknya meninggal Ini bener-bener Semakin menjadi-jadi dia Dia tuh gak pernah Makan sama sekali Sampai badannya abis Abis banget badannya Banget-banget-banget Akhirnya Karena kakaknya kesian Nih ngajak aku lah gitu kan Ayo din ikut gue yuk Kemana Rumah si Siti Yaudah Dateng lah aku nih ke rumahnya Itu ngeliat dia bang Beneran Kurus banget badannya Udah tinggal Tulang Kakaknya kesian kan Diliat Uangnya dia masih ada Dibawalah dia tuh Diobatin Sampai Akhirnya Sembuh lagi Tapi emang susah sih Dasarnya orangnya Pengen Hal yang instan Setelah itu dia Begitu lagi Main dukun lagi Tapi kali ini Dia ketulah Sama Hal yang dia lakuin Karena dia Itu memikat cowok ya Pakai dukun itu Ini dia malah Jadi Dibenci Bukan disukain Bener-bener benci Sampai tuh di cafe Kalau ada dia nih Diusir dia Itu dia sampai pindah cafe 6 cafe lah Itu pindah dia Sama temen-temen Sama pekerja nih Iya Sama pekerja Sama tamu-tamu yang dateng Diusir Katanya dia Bobang kek Oh Padahal setelah Sembuh itu Enggak bang Kita Biasa gitu Dia cantik lagi Udah gendut lagi Badannya makanya dia Kerja lagi Gitu kan Itu pas di cafe itu Katanya Bobang kek ini Si Siti Gak boleh dia masuk cafe ini Di 6 cafe itu Dia gak diterima Oke Ya sampai akhirnya Si Siti ini Terbang Ke Inian Kalimantan kan Karena dia kerja disana Disini udah gak di Perbolehin Dia disana Aku pikir disana Dia baik-baik aja Doong gitu kan Ternyata Enggak Karena Aku bisa tau dia gak baik-baik aja Ini kenapa Temen aku yang suka nganterin dia ini Kalau kerja Itu Ikut dia kesana Iya Itu dia Malah semakin Jadi katanya Disana dia malah Makin berguru Katanya Mandi Di tengah-tengah Empang Telanjong Bulet Gitu Demi Harta Yang dia cari Dia ngelakuin Hal-hal yang kayak gitu Setelah pulang dari Kalimantan Kerja lagi kan dia Diterima lagi Sini Diterima lagi Ya karena tadi mungkin dia udah Apa Belajar Sendiri kan ilmu itu Jadi si Siti ini Setelah pulang dari Kalimantan itu Dia nikah Nikah sama bus daging Itu Yang kita lihat sih Ya Normal lah Kehidupan Pernikahannya Dia udah gak kerja lagi Sebagai LC kan Di cafe Tapi Pernikahannya itu gak lama Karena si suaminya ini bilang Gue jijik Sama Siti Kenapa lagi Kita yang dengernya kan capek ya Ya Badannya dia Yang tadinya mulus Itu Sampai banyak Korengnya bang Seluruh tubuh Bener-bener banyak Korengnya Akhirnya dicerein dia Gak lama itu nikahnya Tiba-tiba Akhirnya dia dateng Kita kan cuman By phone kan Dari suaminya Dengar dari kakaknya nih Si Siti nya dateng Ke komplek Itu bener bang Mukanya Udah koreng semua Tangan Gitu Kaki Pokoknya seluruh tubuhnya dia Sampai bener-bener dia Bau banget Karena itu udah Ada nanahnya Gitu Ya Kita walaupun temen Kayak gitu Jiji kan bang Ngeliatnya Ya Oke gini Kalau lu baik Mungkin beda lagi ya Kita bakalan bantu Buat ngebatin lu Tapi kan lu jahat banget Ya mungkin semua itu Udah balesannya Buat lu Terakhir Aku dapet Kabar tentang dia Ya dia kerja lagi Tapi Di Kalimantan itu Dia bukan sebagai LC Sebagai pembantu rumah tangga Udah habis hartanya nih Udah Uangnya habis Karena kan dia tadi gak bisa Ngambil anaknya kan Yang satu lagi Ya dia jadi Pembantu rumah tangga Di daerah Kalimantan sana Itu juga dia Kayak di Angkat karena Kasian gitu Katanya ini anak Sebenernya Baik Cuman karena didikan Orang tuanya Dia jadi begini Gitu Dia tuh tinggal di Kalimantan sekarang Ya rumahnya kosong gitu aja Itu pernah dijual Rumahnya Gak laku Apa Ada orang Mengontrak Udah bayar nih DP nya ke kakaknya Karena kan semua dititipin Ke kakaknya ya Itu udah Udah liat Deal Udah bayar DP nya udah Bawa Barang-barang nih Si orang yang Mengontrak Tiba-tiba Gak jadi Barangnya pun Gak diambil Sama yang Kontrak Karena gak berani Karena Karena disitu katanya Banyak banget Anak kecil Jelas-jelas Nampakin Yang tanpa kepala Itu ternyata Dia gak pergi Dari rumahnya Si Siti Yang diletak Anaknya itu ya Iya Nah Si tetehnya ini Bilang Apa Gue harus Ruat ya Bahasanya gitu kan Gue harus ruat Rumah ini Kayaknya biar laku Kesian juga Si Siti kan Kerjanya sekarang Disana begitu Gue pikir dia jadi LC disana Kata dia gitu Bikin Tahlilan lah Dan Pokoknya di iniin deh Biar dia hilang Tetep aja bang Sampai sekarang Rumahnya Dua-duanya kosong Gak Ada yang berani Nempatin Karena yang satu Mau banget bangke Yang satu Banyak anak kecil Itu Bener-bener Iya gak Kalau kita pikir sih Gak masuk logika Iya kan Tapi gimana Itu udah perbuatannya dia Dan dia sekarang ya Susah sendiri Hidupnya Dan anaknya Alhamdulillah Aku dapet kabar Yang si kecilnya itu Sekarang ya Udah sekolah TK Udah diurus lah Sama orang Itu bener-bener Keurus Anaknya Udah hidup bahagia lah Anaknya Padahal Si anak ini Masih ada bapaknya Tapi gak tau Bapaknya Bapaknya gak tau Kita juga gak pernah Ketemu sama bapaknya Oh tapi ada Maksudnya Ketahuan nih Bapaknya Si A Ada Ada bapaknya Cuman Kita gak pernah ketemu Ya Dapet kabar simpang siur Aja sih Katanya bapaknya ini Tinggal Di luar negeri Di Malaysia Ngomongnya gitu Karena kan dulu dia Waktu jadi LC itu Simpenannya Gitu Tapi anaknya Alhamdulillah Sekarang udah sekolah Sehat Pinter lagi Yang untung ya Gak Gak dapet sama si Siti ini Iya Dan ujung-ujungnya Ya Harta sebanyak itu Yang gak bisa dimiliki Apalagi harta yang Didapatkan dari jalan yang Gak halal Iya Bener-bener Dan disini juga Orang tua Atau bapaknya si Siti ini Sudah mendapatkan Maksudnya Karmanya lah Tatarla itu karma lah Iya Ya Akibat dia Mendidik anaknya Secara Kayak gitu Ya Dia Mendapatkan balasan juga Seperti itu Tapi untuk kakak-kakaknya Yang lain Masih bekerja Seperti itu Atau Udah Enggak Yang Kan itu kakaknya kan Tiga ya Yang jadi LC Yang satu enggak Nah Yang tiga ini Ada yang jualan kopi Ada Yang jualan baju Terus Satu lagi Sama jadi pembantu juga Oke Bener-bener menderita sih Kalau buat aku hidupnya Iya Yang namanya Di awal kita Bekerja yang Gak halal Maunya secara instan Iya Emang kebanyakan ya Orang Indonesia itu Bekerja Pengennya cepat kaya Bener-bener Dengan secara Yang enggak Halal itu tadi Iya Bahkan banyak juga nih Teman-teman Apa namanya Kita juga Bukan teman-teman ya Maksudnya penonton Yang salah mentafsir Salah mentafsirkan nih Cerita ini bagaimana Gitu Jadi banyak yang meminta Nah kontak si Dukunnya Atau apa Jadi kalau misalkan Saya kasih tau Ini kontak si Dukunnya Atau apa Saya kayak ngerasa Saya Saya sendiri Yang bersalah Gitu loh Jadi mohon maaf Teman-teman ya Bagi teman-teman Yang waktu itu Sering banget minta Yang kita pernah menghadirkan Paranormal Atau dukun Kita gak bisa ngasih Tanpa seizin Dari Si Yang punya Si dukunnya inilah Gitu Jadi mohon maaf banget Buat teman-teman Lagian Waktu Setau aku ya Waktu si Siti ini mau Pesugihan itu Dia itu Maharnya Banyak loh Sampai puluhan juta loh Nyiapin uangnya Itu kan mahal banget Tapi Ya gitu yang dia dapet sekarang Kayak gini Ya Ya karena aku Tau banget Di rekening dia itu Ada berapa Dia kan suka cerita gitu Gila Duit segitu Buat Pesugihan 180 derajat Berubah Ya Iya Sayang banget Buat aku Uang segitu banyak Habis Semua Iya Yang namanya Harta kita dapetkan Gak halal itu Ya Udah pasti habis Iya Gak ada bentuk Gak bisa kita beli Rumah Atau apa Walaupun kita bisa beli rumah Pasti habis juga Ujung-ujungnya Kejual lah Atau apa Kayak gitu ya Iya Dia kan mau jual rumahnya Buktinya sampai sekarang Gak bisa kan Ya percuma deh rumah Gak bisa dijual Buat apa Ya Jadi pesan dan pesannya Mungkin Seperti ini Kayak sebelum Dari Kak Dinanya Saya tambahin dulu Jadi mungkin Pesannya Dari cerita ini Kita ambil Hal yang positifnya aja Teman-teman ya Jangan diambil Hal yang Buruknya Jadi setiap Kita Mencari rezeki Carilah Rezeki yang halal Jangan secara Instan Mungkin dari Kak Dina Mau ditambahkan Kak Dina Enggak Buat aku Kalian bisa menilailah Mana yang baik Mana yang buruk Nah mantap Kak Dina Oke Kak Dina Itu aja ya Ceritanya Terima kasih Kak Dina Buat Berbagi ceritanya Di channel youtube Jejak Pepeker Saya tutup dulu Kak Dina Oke Jejak Pepeker Itulah tadi Obrolan misteri Jejak Pepeker Bersama narasumber kita Kak Dina Jangan lupa Untuk selalu support Channel youtube Jejak Pepeker Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Video-video youtube Jejak Pepeker Dan buat kalian Yang punya pengalaman menarik Yang mau ceritanya Diangkat di channel youtube Jejak Pepeker Kirim cerita menarik kalian Melalui Nomor whatsapp Yang saya cantumkan Di bawah ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Dina Terima kasih Buat waktunya Kak Dina Tos lagi Kita Next Jangan lupa Mampir-mampir lagi Ke Basecamp Jejak Pepeker Kak Dina Ditunggu cerita-cerita Bagusnya lagi Ya Kak Dina Sampai jumpa Sampai jumpa